Halo Sobat Trending Militer, hari ini kita akan mengupas tuntas, fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer, simak terus sampai habis, biar lebih paham isi beritanya. Dilansir dari laman zonajakarta.com, walaupun beberapa kali gagal diekspor, akhirnya Su-35 akan laku juga. Hal ini dikarenakan Iran berniat mengakuisisi 24 Sukhoi Su-35 flanker itu. Komandan Angkatan Udara Republik Islam Iran Brigadir Jenderal Hamid Fahedi telah secara resmi mengumumkan bahwa Iran akan membeli jet Sukhoi Su-35 dari Rusia. Hal itulah yang ditulis oleh portal online turkisamunasanais.com dalam edisi minggunya. Melansir Bulgarian Militeri, menurut sumber Turki, Iran siap membeli 24 jet tempur Sukhoi Su-35 flanker yang dipesan Mesir dari Rusia. Meskipun begitu, Rusia tidak mengirimkannya. Diakini bahwa setelah pembelian ini, Iran akan membuat pembelian kedua untuk 36 unit kapal induk Rusia lainnya. Publikasi Turki samunasanais.com juga mengklaim bahwa setelah pembelian 24 pesawat tempur pertama, Teheran dan Moskow dapat duduk di meja perundingan untuk produksi 36 pesawat tempur di Iran. Sumber Turki mengklaim bahwa 30 pilot Iran sudah berada di Rusia dan diperkirakan akan menjalani pelatihan. Mesir memesan 24 jet tempur Sukhoi Su-35 flanker E pada awal 2019, Maret lalu. Pesawat-pesawat itu sudah diproduksi tetapi masih duduk di hanggar Sukhoi. Ada dua versi utama mengapa Mesir tidak menerimanya. Salah satu versi adalah kerusakan teknis yang mencegah Mesir memenuhi kontrak. Versi ini tidak mungkin, karena kesalahan teknis selalu ada di setiap produksi, dan diperbaiki, bahkan jika periode pengiriman diperpanjang. Versi kedua adalah penolakan Mesir untuk membayar pengiriman 24 pejuang. Penolakan seperti itu mungkin didikte oleh ketakutan Cairo terhadap Washington yang tidak memperlakukan sanksi ekonomi yang berat di bawah Undang-Undang Caatsa. Terlepas dari klaim tersebut, belum diketahui apakah Mesir benar-benar membatalkan pesanan tersebut. Di sisi lain, Su-35 ternyata juga pernah hampir dibeli Indonesia. Meskipun akhirnya pada akhir 2021 diumumkan Indonesia batal membeli Su-35. Alih-alih Su-35, Indonesia beralih ke F-15X dan Rafale. Padahal bisa dibilang Su-35 adalah salah satu jet mumpuni di dunia. Su-Koi Su-35 diklaim sebagai sistem pesawat generasi ke-4 paling kuat dengan elemen generasi ke-5. Jet ini diklaim memiliki kekuatan tempur yang hebat, kecepatan tinggi, dan jangkauan terbang yang luar biasa. Ia juga berkemampuan manuver super dan daftar luas persenjataan terapan yang mencakup sampel paling modern. Su-35 multirole supermaneuverable one-seat fighter juga dirancang untuk menghadapi ancaman udara, darat dan untuk melawan kekuatan permukaan angkatan laut musuh. Ia juga bisa menghancurkan objek infrastruktur darat yang dilindungi oleh sarana ADMS dan terletak jauh dari lapangan terbang rumah pesawat serta untuk melakukan pengawasan udara. Su-35 dilengkapi dengan sistem kontrol radar Onboart yang luar biasa, sistem penempatan optik, kompleks pertahanan diri Onboart. Di mana sistem inilah yang mampu mengendalikan aksi kelompok penerbangan di udara serta menerapkan rudal pesawat berpemandu paling modern. Selain itu, ia memiliki kemampuan supermaneuverability.